Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Pecinta Makanan Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat kue aroma manis. Bagaimana cara membuat kue aroma manis? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Pecinta Makanan Nusantara Pecinta Makanan Nusantara Untuk membuat kue aroma manis adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk bahannya adalah gula pasir 1 kg, kemudian tepung terigu 1.4 kg. Perbandingannya jika gula pasir 1 kg, maka tepung terigunya 1.4 kg. Kemudian pewarna makanan. Untuk pewarna makanan, bebas, mau warna apa saja. Kemudian minyak goreng. Kemudian untuk alatnya adalah loyang yang besar, seperti ini. Kemudian di tengahnya diberi kayu. Kemudian wajan. Kemudian panci yang diisi dengan air. Pecinta Makanan Nusantara Untuk tepung terigu, kita goreng dengan campuran minyak goreng. Kemudian kita tambahkan bawang goreng. Agar nanti aromanya wangi seperti bawang goreng. Ini nanti digunakan untuk campuran membuat kue aroma manis. Buat cinta, makanan Nusantara. Kemudian kita nyalakan kompor dan kita rebus air. Kemudian untuk gula, kita masukkan pada panci yang sudah berisi air. Jadi untuk gula pasirnya, kita rebus. Kemudian sambil menunggu gula pasir meleleh, kita siapkan wajan. Kemudian untuk wajan, kita kasih minyak goreng sedikit saja. Dua-duanya adalah agar lengsam atau kalis. Buat cinta, makanan Nusantara. Untuk gula pasir yang sudah kita rebus sampai gula pasirnya mencair. Seperti pada video berikut ini. Kemudian setelah gula pasir yang sudah kita rebus, warnanya kekuning-kuningan atau sudah mencair, langkah selanjutnya adalah kita angkat. Untuk di bawah wajan, kita beri air. Tujuannya adalah untuk pendingin. Di bawah wajan ini adalah air. Jadi tujuannya adalah untuk pendingin. Kemudian selanjutnya, untuk gula yang sudah direbus, yang sudah mencair dan berwarna kekuningan, kita kasih pewarna makanan. Kali ini saya beri dengan pewarna warna merah. Kemudian kita goyang-goyang seperti ini. Dan untuk di bawahnya, ini adalah air. Tujuannya adalah untuk pendingin. Kita terus goyang. Kemudian kita balik. Jangan menggunakan irus. Kita terus bolak-balik. Sampai padat. Sampai beku untuk gula yang sudah mencair tersebut. Kemudian kita taruh di atas loyang. Ini hasilnya seperti ini. Untuk gula pasir yang sudah direbus, yang sudah mencair, kemudian dipadatkan agar memungkuh dan dikasih pewarna makanan. Kemudian kita taruh di atas loyang. Kemudian ini kita buat agar nanti menghasilkan aroma manis seperti rambut. Kita tarik. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Kemudian kita buat setiap lingkaran. Selanjutnya kita beri terigu yang sudah diberi minyak kemudian dengan campuran bawang merah yang sudah digoreng agar gurih dan baunya seperti bawang merah. Ini adalah terigu yang sudah digoreng dengan campuran minyak dan bawang goreng merah. Kemudian untuk loyangnya kita goreng ya. Untuk komponenya kita nyalakan. Kita panaskan untuk terigunya agar mencair atau agar meleleh. Kemudian setelah meleleh, kita angkat kembali. Kemudian gulungan gula pasir yang sudah padat kita samburkan dengan tepung kerigu. Cara membuatnya seperti ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 ini sudah putus seperti ini ini adalah kue aroma manis jadinya seperti ini kalau sudah halus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian langkah selanjutnya adalah kita bungkus dengan plastik kita masukkan aroma manis yang sudah jadi ini ke dalam plastik dan untuk plastiknya adalah plastik yang tidak bolong jadi plastik yang rapat sehingga nanti untuk kue aroma manis ini tidak cepat melempom atau memes jadi tetap keras terus ini adalah hasil dari proses pembuatan kue aroma manis kemudian selanjutnya kita ikat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih